Udah nampak beberapa bangunan yang sudah cukup tua sepertinya teman-teman Dari arsiteknya udah kelihatan ya Oh ini bangun-bangunan zaman dulu nih teman-teman Berarti di sini karyawannya ke atas? Ke atas Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di vlogku mesinja disini Apa kabar teman-teman semua Benar-benar di siang hari ini Teman-teman semua masih dalam keadaan sehat-sehat walafiat Dimudahkan segala urusan Dilansarkan rezekinya Amin amin Oke teman-teman Untuk video kali ini Saya Ingin mengajak teman-teman semua Melihat Salah satu komplek Bangunan Termasuk dari peninggalan zaman Belanda teman-teman Ini sebuah PT perkebunan Itu melek PT Supur Teman-teman Jadi nanti Saya akan muncul ke sana Karena itu rumah duanya Seperti ada disana Nanti kita akan melihat kondisinya seperti apa ya Pokoknya ikuti terus vlog kali ini Masih bersama Jejak Om Senja Oke teman-teman Kita lanjut ya Jadi saya akan mencoba menelusuri jalan ini Jadi jalan ini Jalan berbatu teman-teman Belum di asfal Dan ini nampak di sampingnya Sepertinya perkebunan Nanas teman-teman ya Wow Ini luas sekali Sepertinya teman-teman Dan menurut informasinya Di sini itu dulu Perkebunan cengkah teman-teman Tapi sepertinya Cengkahnya Sudah Pada mati ya Ini kelihatannya sudah Padahal gak ada Teman-teman Ini masih ada beberapa Pohon yang masih ada Itu Cuman kelihatannya sudah kering ya Ini Itu nampak di sebelah sana Juga Sudah dapat Kelihatan Di sini memang Sudah ditanami Nanas madu Sepertinya teman-teman ini Coba nanti Kalau Kita bertemu Dengan yang jaga Atau yang Mungkin ngelola Di sini Kita tanya-tanya Teman-teman ya Semoga nanti Bisa ketemu Karena ini Cukup sepi sekali Seperti gak ada orang Bangunan ini Cukup-cukup besar Perlihatannya Sebelah kalian juga Ada Teman-teman Jadi Kita sudah Hampir sampai ya Ini Sudah dekat bangunannya Jadi ini Bangunan yang tadi Saya itu penasaran Dari Kesalahan besar Itu jauh sekali Kesini ya Ini Ada nampak Beberapa bangunan Yang sudah Cukup tua Sepertinya teman-teman Ini Coba kita Lihat ke situ Seperti apa Kondisinya Teman-teman ya Barangkali Nanti ada yang Jaga di situ Nanti bisa kita Tanya-tanya Karena ini Kelihatan bangunannya Sudah cukup lama Dan Sudah tidak terawat Sama sekali Dari penampakan Bangunannya Sudah Banyak yang Ansur Ya Atap-atapnya Sudah pada Ini Di depan Nampak Sudah seperti Bangunan Yang Besar Sebalik Sepertinya Rumah Rumah Penampakannya cukup Sepi sekali Tidak ada orang Di sini Tunggu Tak Bersihati Tak Terima Terima Sampai Jatuh Sampai selamat menikmati Oke teman-teman, jadi saya sudah ada di sebuah lokasi ya teman-teman, jadi ini ada di sebuah PT Perkebunan, itu milik PT Subur teman-teman, jadi disini dulu itu bergerak di bidang perkebunan cengkeh teman-teman ya, cuman karena memang zaman sekarang cengkeh itu udah banyak yang mati, jadi udah kurang pengelolaannya teman-teman ya, jadi seperti ini situasinya, memang sekarang udah gak terlalu, apa namanya, terurus sepertinya ya, jadi disini dulu ini sebagai perkantolan teman-teman, jadi tadi berdasarkan informasi dari ada satu orang, ya satu keluarga yang berjaga disini atau sebagai ini ya, cuman teman-teman, dia tidak mau di ini teman-teman, ditanya-tanya diambil gambarnya ya, jadi saya hanya sekedar nanya-nanya sekedar informasi bangunan disini teman-teman, jadi bangunan disini itu sudah cukup tua, ini sudah kelihatan tampak bangunannya, dan disitu ada nampak rumah yang menutupi informasi itu dari, peninggalan dari jaman Belanda teman-teman, coba nanti saya akan melihat kesitu, jadi saya udah izin sama yang jaga disini ya, seperti apa kondisinya teman-teman, jadi seperti ini bangunannya ya, jadi ini sudah cukup tua sekali, dan menurut informasi tadi itu bekas peninggalan dari jaman Belanda nih teman-teman, lihat sebagai telat kesitu, dan ini sepertinya sudah nggak ditempatin, karena emang dilihat dari sekitarnya sudah, wah pengunannya sudah hampir pada ini ya, pada merontok gitu, karena emang ini sudah cukup lama sekali, dan tidak terawat ini teman-teman, dari arsiteknya sudah kelihatan ya, wah ini bangun-bangunan jaman dulu nih teman-teman, wow, nah disini nangkap perkebunannya, dan sekarang sudah beralih di tanami nanas teman-teman ya, karena emang untuk cengkehnya sudah nggak produktif teman-teman, karena di arah sini sudah banyak yang pada mati ya, cengkeh-cengkehnya, wah ini bangunannya, wow, 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 dan sepertinya ini, dulu pernah di ini ya, ditungguin sama yang punya mungkin di zaman itu cuman, informasinya sekarang yang punya ini sudah nggak di sini teman-teman, jadi mungkin nggak tahu tinggal di daerah mana gitu ya, tadi saya nggak sempat nanya-nanya lagi, tapi dia informasinya sih, walaupun minimal satu bulan sekali, masih suka menengok sini teman-teman ya, lihat perkebunannya mungkin ya teman-teman, jadi ini zaman dulu ini memang udah cukup maju sekali, di perkebunan di sini waktu di zaman tahun-tahun 80-an 90-an itu, di daerah Moga sini itu untuk perkebunan cengkeh itu sangat maju sekali teman-teman, seiring berjalannya waktu, untuk cengkeh-cengkehnya banyak yang pada mati ya teman-teman, jadi sudah tidak produktif, dan sekarang beralih fungsi banyak ditanami ini teman-teman, pohon nanas ya, tuh nampak di sini, nanasnya belum ini ya, tua-tua, banyak sekali, dan ini perkebunannya cukup luas sekali, kelihatannya teman-teman, itu nampak dari sana ya, terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! dan ini sepertinya jalan untuk menuju ke perkebunannya teman-teman ya, karena memang cukup luas sekali ya, sampai ke sana teman-teman tuh, ini mungkin berpuluh-puluh hektare ya teman-teman, sayang sekali untuk perkebunan cengkehnya ini sudah habis sepertinya teman-teman, teman-teman sudah tidak nampak lagi tanaman cengkehnya ya. Oke, seperti pangunan ini teman-teman, tempat istirahat para pekerja zaman dulu ya ini, sudah cukup tua. nama saya Bapak Sintan? Pak Sarno. Sarno. Berarti Bapaknya yang melolak perkebunan ini? Bapaknya yang melolak perkebunan ini? Ini sebenarnya PT yang mana? PT? PT SD Subur. Tidak ada aneh? Berarti pribadi nggak? Ini ada yang kalungan. Oh, kalungan? Kalungan ini ada. Oh, nggak, nggak. Berarti ini ada apa ini? Cengkeh nggak apa ini? Cengkeh ini, cengkeh ini. Cengkeh ini, cengkeh ini, cengkeh ini telah matis doyo. Oh, dapat jas doyo. Oh, berarti akhirnya ini? Tane nanas. Oh, ini tanami nanas doyo. Ini ada hektare Pak ini? Jumlahnya 37 hektare. 37 hektare? Oh, nggak, nggak. Ini gua sih sering bolak-balik, cuma tersi penasaran, ini sebenarnya PT yang mana, nggak ada pemerintah, nggak ada pemerintah pribadi. Ini nggak ada. Termasuknya PT lah, pemerintah PT ini. Tapi, yang ini, yang lakanya, negara ini. Oh, nggak ada negara. Oh, nggak ada negara. Oh, nggak, nggak. Berarti hari dikelola kali, PT ini, hari Arap. Yang Arap. Kalungan. Kalungan. Kita sih, anu, sering beriki. Niku berbasi. Rame beriki kok, minane. Jumlah beriki. Kalirabrasian, nanti apa beriki. Niku berarti niku, Niku berarti niku, perkantoran? Nggak, perkantoran. Niku, 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 n Beau ber Italiano, niku, per garising berlapas. Oh, atau satangan Niku. Ini juga, nekl, niku. Ini jika, nika berarti, kita manjaga ke tahun pintin. Kenapa kita pemenang. Desde negara. Haya izak, 2018 mulai pada pecah kita masuk ke daerah mereka rata-rata pada kering sih pada garing di peramajaan tapi tetep saja Hai bila jenisnya lumayan masukannya lumayan sekali panen ini kok pinenton biasanya langsung di penonton maulah kalau tembak sade ini tidak, lakang saja ini hmmm jadi tembaknya tidak berarti ada sade kering ya? saking berkering ya? pertama itu kering tadi, orang berkering-kering kadang di depan cakul ini hmmm kalau tidak akan disan pertama itu ini penjemuran dipindahkan apa yang melalui itu berkerja? dulu itu berkering saya tahun 2000 eh 76 itu 76 sampai 80 terus saya pindah malik itu kurang nusantara 9 oh PT Nusantara 9 nusantara 9 dan ini di Semadu ini Pertama ini saya ini saya ini saya ini saya ini terakhir itu saya ini saya ini saya ini saya ini saya ini Pertama ini oh berarti sekarang tidak ada pengawas ini tidak ada mandor ya tidak ada tidak ada pengawas ini tidak ada pengawas ini berarti kita ini kerja-kerja ini 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 petani petani ini tidak ada pengharap oh berarti dikarep warga ini sistemnya termasuknya 30% oh 30% oh 30% dikarep dikarep oh berarti dikarep 30 70 itu berarti dikarewannya dikarep dikarep tetap berke nyampe 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 terumatnya oke matur menebon pak sepeda informasinya ini 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 jadi ini teman-teman pos 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 bangunan memang sudah cukup tua karena memang pertanian lakan disini sudah cukup lama sekali kita lihat ke belakangnya ini sudah ambruk teman-teman ini sepertinya pas kamar mandi disini mudah 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 airnya di depan situ perkebunan teman-teman di sebelah sana masih kelihatan ada beberapa pohon sengkehnya masih ada tapi sudah kelihatan kering teman-teman dan sudah banyak ditanami singkong dan pisang teman-teman ini banyak sekali jadi seperti inilah kondisi perkebunan yang di ujung teman-teman ya jadi lahan dari PT Subur ini berbatasan langsung dengan milik perkebunan teh semukih teman-teman ini yang di sebelah sini ya jadi di sebelah sini sudah perkebunan teh sedang sini perkebunan nanas dan sengkeh milik PT Subur sudah sangat luas sekali jadi saya posisi berada di ujung ini teman-teman jadi di sebelah sini sudah masuk ke perkebunan teh milik PT Smukih ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati